And that's where I live Fenomena Cita Yam Fashion Week memang jadi sorotan publik beberapa waktu belakangan ini. Hal tersebut membuat kawasan di sekitar dukuh atas jadi ramai dikunjungi orang. Bahkan tak sedikit orang yang juga mencoba bagaimana sensasi berjalan menyeberangi zebra cross yang jadi tempat ikonik CFW. Namun sayangnya, beredar kabar bahwa aktivitas CFW di kawasan dukuh atas dibubarkan oleh pihak berwenang. Tak hanya itu, beredar pula video yang memperlihatkan JJ Slebeo masih berada di kawasan dukuh atas. Dalam video itu terlihat JJ sedang berjalan di lokasi CFW yang sudah tak seramai beberapa waktu sebelumnya. Jadi mengsedih, keterangan video yang dibagikan akun Instagram at jakartadotkeras yang dikutip pada Jumat 29.7. Tentu saja video tersebut langsung mengundang beragam komentar dari pengguna Instagram. Hampir semua netizen memberikan komentar berupa ungkapan rasa kasihan karena melihat JJ Slebeo jadi tidak kegiatan imbas pembubaran CFW di kawasan dukuh atas. Namun, ada juga yang berujar bahwa JJ Slebeo memang hanya menjadi artis sesaat lewat fenomena CFW. Dibubarin ya, tulis netizen, jadi nganggurkan wakak, sahut netizen. Kesian, tambah netizen, baru seminggu jadi artis-artisan, tulis netizen lagi. Sesaat doang wakak, tambah netizen, di sisi lain, Zita Anjani wakil DPRD DKI Jakarta sempat memberikan pernyataan soal penolakan terhadap pembubaran CFW di kawasan dukuh atas. Zita merasa bahwa fenomena CFW sudah membuat kawasan dukuh atas menjadi tempat berkumpul bagi ya banyak orang. Selain itu, Zita juga memandang kehadiran remaja seperti Bonge, Roy, JJ Slebeo, hingga Kurma telah mengubah pandangan banyak orang mengenai fashion. Cita Yang Fashion Week lahir dari anak-anak dengan ekonomi menengah ke bawah, tanpa diorganisir ini fenomena sosial. Bonge, JJ, DKK membuktikan bahwa pakaian brand tidak menjadi tolak ukur. Semua orang bisa jadi model dengan pakaiannya masing-masing, kata Zita dikutip dari detikkom. Dukuh atas sudah jadi ruang ketiga, tempat bertemu, berinteraksi warga dari luar Jakarta. Ini yang diinginkan Pak Gubernur, UMKM Hidup, ekonomi kita berputar di situ. Oleh karena itu, harapan saya, jangan sampai ini dibubarkan, tutupnya. Terima kasih telah menonton!